Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Kaba Hamster kali ini channel Kaba Hamster akan membahas tentang please memilih menu makanan sehat untuk hamster jadi ketika kalian memilih hamster tentunya kalian mengharapkan hamster kalian itu sehat ya lah salah satunya dengan kita memilih menu makanan sehat pada hamster sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena like, komen, dan subscribe kalian sangat penting untuk membangun channel ini menjadi tayangan yang penting positif dan beredukatif tentunya untuk para peminat dan penikmatnya ditunggu ya guys untuk like, komen, dan subscribe let's go guys oke guys jadi kali ini channel Kaba Hamster akan membahas tentang bagaimana cara memilih makanan sehat hamster atau tips makanan sehat hamster apabila ada yang meniru judul ini atau video ini berarti itu namanya pelagiat guys jadi ini ala Kaba Hamster jadi untuk yang lain sih bodo amat sih namun ya kalau pelagiat ya kita langsung aja sih ke tips yang pertama tips yang pertama adalah biasanya makanan favorit hamster apa? ayo ayo apa? ayo apa? ayo apa? oke makanan favorit hamster jatuh kepada kuwaki wow tebut tangan untuk kuwaki namun guys disitu meskipun makanan favoritnya hamster adalah kuwaki ya ada kuwaki namun disitu ada aturannya guys jadi aturan dalam memberikan kuwaki itu alangkah lebih bijaknya alangkah lebih baiknya itu sebelum hamster dewasa jadi pemberian kuwaki itu sebelum hamster menjadi dewasa ya guys ya bolehlah kita memberikan makanan kuwaki dimakan utama kuwaki namun sebelum dewasa ya guys dan ketika sudah dewasa alangkah lebih bijaknya kita boleh memberikan kuwaki namun jangan terlalu banyak karena bisa menyebabkan obesitas kalau sudah obesitas hamster kalian auto akan berpenyakit susah hamil dan sebagainya penyakitnya apa? ya bisa aja diabetes habiskan kalau tidak diabetes baik seperti itu ya guys ya kemudian tips yang kedua jangan terlalu sering kalian memberikan sayuran kenapa? karena sayuran bukan makanan utama hamster apakah boleh kak diberikan sayuran? boleh namun hanya sayuran tertentu saja bukan tidak semua sayuran itu boleh diberikan kak sayuran apa saja yang boleh diberikan oke ada di video sebelumnya jadi kalian silahkan diketik ya diketik sayuran yang cocok untuk hamster disitu ya guys ya akibatnya apa kalau diberikan sayuran terlalu sering? yang pertama begini guys jadi makanan utamanya hamster itu notabene-nya adalah biji-bijian jadi jadi untuk organ dalamnya atau pencernaannya itu memang cocok untuk biji-bijian jadi kalau diberikan sayuran terus-menerus kan gak cocok akan mengakibatkan apa yuk? mentret kalau sudah mentret hamster kalian akan auto-mati mateh ya iya mateh ngerti? oke janganlah kalian memberikan atau sering-sing memberikan atau menjadikan makanan utama makanan yang mengandung banyak protein seperti apa aja? tahu telur dan pelet ikan bolehkah diberikan? boleh namun tidak banyak guys hanya beberapa saja ya sering-sering jangan terlalu pokoknya jangan dijadikan makanan utama protein itu oke jangan diberikan makanan yang mengandung banyak protein karena apa? bisa menyebabkan kanibal jadi kalau ke hamster kalian kanibal makan temannya makanan yang makan anaknya itu auto mungkin faktor dari makanan juga sering memakan makanan yang mengandung banyak protein jadi itu kurang bagus juga untuk selanjutnya yang keempat alangkah lebih bijaknya alangkah lebih baiknya nih alangkah lebih baiknya ya alangkah lebih baiknya alangkah lebih bijaknya kocang orang yang mencura iya iya masa iya sih iya sih di iya oke lebih bijaknya itu apa Kak? lebih bijaknya kalian wajib meracik makanan sendiri kok? kan beli itu lebih instan ini loh guys alangkah lebih bijaknya nih alangkah lebih bijaknya kalian memberi meracik makanan sendiri seperti apa Kak? dicatat ya kacang hijau milet putih milet merah je je jawut terus biji kenari boleh dikasih kuaci lalu beras merah ya saya sarankan tujuh itu tadi namun kalau kuaci porsinya sedikit ya untuk yang Leinster sudah dewasa karena bisa menyebabkan obesitas itu tadi yang terakhir adalah tips yang kelima taraaa kalau yang ini gak nyangka guys ini termasuk sayuran sih atau juga termasuk biji-bijian namun disini kalian memberikannya ketika hamster kalian sedang menyusui si makanan ini cocok banget untuk hamster yang sedang menyusui karena banyak mengandung ini guys bisa menyebabkan asing yang berlimpah untuk indukan hamster yang sedang menyusui apakah itu jagung manis jadi kalau jagung manis sangat dianjurkan sekali sebagai tambahan makanan atau minuman pada hamster yang sedang menyusui bagaimana dengan hamster yang belum menyusui makanan terakhir boleh namun bukan makanan pertama sekali lagi ya seperti itu sudah jelas dan sudah paham jangan lupa untuk klik komen dan subscribe dan apabila channel ini bermanfaat atau video ini bermanfaat monggo design thank you guys bye bye selamat menikmati